hai 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 aku Mutia kali ini aku mau cat rambut menggunakan Miranda jika kalian penasaran jangan skip dan tonton videonya sampai akhir hai 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 rambut aku nggak di bleaching sebelumnya memang warnanya cukup terang misalnya kalian punya warna rambut yang hitam banget atau pernah diwarna hitam itu nggak bisa produk yang aku pakai Miranda asblonde dan blue black harganya 11.000 sampai 13.000-an produk ini affordable gampang banget ditemui dan kalian bisa lakuin sendiri di rumah ada beberapa hal yang kalian siapkan mulai dari bahan dan peralatannya yang pertama kalian siapkan pewarna rambutnya asblonde dua box dan blue black nya satu box mangkok sisir pewarna rambut sarung dengan tangan plastik kalau sudah siap semuanya kita mixing warna yang sudah kita siapkan warna asblonde semuanya aku pakai dua jika rambut kalian lebih panjang bisa pakai empat box setelah itu aku campurin blue black aku pakai tiga garis aja fungsinya untuk mengikat warna asnya supaya nanti warnanya agak ke brown setelah tercampur semuanya aku masukin tiga developernya lalu kita mix pastikan semua tercampur rata aduk-aduk supaya nyatu kita sisir dulu supaya nggak kusut agar produknya bisa merata lindungi tangan dengan sarung tangan plastik langsung aja oles dari bagian akar rambut ke ujung rambut lalu dipicit-picit supaya produknya bisa menyerap ke batang rambut kalian tunggu hingga 60 menit atau kalian tunggu sampai warnanya itu menyerap ke rambut kalian lalu dibilas warna rambut ini aman banget untuk kalian yang nggak suka warna terlalu gonjreng tapi tetap terlihat terimakasih sudah menonton video ini semoga kalian suka dan bisa jadi referensi untuk kalian semua dan kalau kalian udah nyoba komen di kolom komentar gimana hasilnya see you selamat menikmati